Ayo kita jumpa lagi di seni flora di kebun Adenianur seri kita akan coba sharing-sharing di bahan yang sudah di program Oke seni flora jangan lupa subscribe ya like and comment ini Halo halo jumpa lagi bersama seni flora kali ini kita coba mengoreksi lagi ngecek lagi bahan yang sudah kita program di ground selama hampir kurang dua tahun ya dari bongkaran dan ini sudah percabangan yang kedua ketiga ketiga ini ketiga jadi kita akan urai ada kritikan ada saran dari sahabat-sahabat seni flora memberi masukan ya kita coba memang kita terpikir juga tapi baru sekarang juga kita menyadari itu jadi sama-sama belajar untuk sama-sama mengisi kekurangan yang penting happy kita disini ambil contoh satu pohon ini yang belum kita kerjakan jadi seperti biasa dari tahap baru tanam kita hanya tunggul ini ya tunggul ini sampai sinilah sini ya ini jadi dua cabang cabang ini kita tanam dan ini pertumbuhan cabang cabang pertama ini cabang pertama yang keluar nih ini cabang pertama yang keluar dan ini juga termasuk cabang pertama ini jadi posisinya ada pertanyaan kok semua dipakai cabangnya gitu ya karena untuk pertama kita konsepnya memenuhkan dulu ya boleh dibilang kesilapan tapi ya enggak karena kita punya pembelajaran step by step ya semestinya kita akan ambil di arah yang ditentukan saja itu bagus pas cuman waktu itu konsepnya ya kalau untuk membuang percabangan itu gampang gitu tapi kalau untuk menunggu dan mengisi kekosongan karena akan menunggu waktu lagi dari pengertian itulah kita isi juga penuh percabangan kita ambil semua ini tampil semua itu yang pertama ya itu cabang pertama tapi setelah kita melihat dan terus mengamati perkembangan setiap pohonnya itu akan berubah berubah pemikiran sendiri dengan kata lain kita akan belajar dari pohon itu sendiri pohon itu juga yang akan menentukan dia maunya kemana gitu ya jadi kita mengikuti keinginan pohon juga awalnya ya memang pemikiran kita yang kita tuangkan disitu melihat perkembangan dari pohon tersebut tak jadi belajar dari keinginan pohon itu sendiri nah seperti ini ini cabang pertama dulu sampai sini ya ini ini dari cabang baru 123 ini baru ini cabang pertamanya ini cabang kedua dari tambahan-tambahannya tersebut di sini kita sudah nggak punya ruang dan nggak punya ruang gerak untuk nanti kita cutting di sini kita udah tidak punya ruang untuk pergerakan anak cabang karena bonsai dewasa itu sekiranya memang membutuhkan ruang-ruang yang jelas gitu jadi estetikanya keindahannya itu memang full kelihatan dan ini nanti kita akan beri pengurangan nah kalau dari konsep yang awal tadi kalau menunggu kita memerlukan tambahan waktu lagi tapi kalau buang itu sebentar hanya lima menit ini kita perlu buang yang kira-kira menutupi atau nggak layak lah seperti ini ini kan terlalu rapat nggak punya ruang lagi untuk pembagian percabangan ini satu bisa dibuang kalau yang ini nah ini kemarin kita bersihkan ini kita buang karena memang sini sudah nggak bahasanya ini tidak tidak memenuhi syarat lah seperti ini kecil ini pun kita bisa buang nanti di sini sini kita bisa buang jadi pecahnya sini dan sini cukup jadi untuk mengarahkan perantingan untuk menutupi semuanya itu mungkin akan lebih indah dan banyak liukan yang bisa kita mainkan gitu jadi untuk untuk sampel tapi ini belum kita potong karena mesti kita ngerawat semua kita bersihkan dulu pelan-pelan nanti setelah semua nampak niatnya baru kita eksekusi terlalu bersih belum kita buka kawat dan kita akan lakukan buka kawat seperti ini ini udah kita beri penambahan di sini untuk mengisi ruang sini maksudnya gitu tapi karena perkembangan dari cabang-cabang tadi nggak seimbang ini kita buang langsung itu kalau membuangkan gampang hanya 5 menit nggak sampai 5 menit 1 detik selesai seperti ini juga ini untuk mengisi maksudnya untuk ruang sini tapi karena pertumbuhannya nggak sesuai kita bisa buang atau kita pertahankan tapi ini cutting semua nanti kalau enggak enggak akan besar juga tinggal kita pilih seperti apa atau bertahap itu pilihan jadi yang seperti ini kita bisa buang langsung aja ini juga ini masih dalam pemikiran kita bisa buang juga atau kita kita tunggu sampai waktunya ini bisa cutting juga sama-sama kita cutting kalau yang posisi ini ini kan terlalu over ini bukan opera ya men terlalu penuh mengarah ke sini ini juga kita bisa buang seperti itu jadi ada ruang-ruang yang akan terbuka kelihatannya sudah terbuka jadi nanti kita akan pecah lagi di mata tunas pertama untuk cari pecah anak ranting lagi ini pun seperti itu tapi kalau ini yang udah kita jelaskan tadi ini untuk cover sini ini karena enggak sesuai ya besarnya dengan yang lain ini perkembangannya kelihatannya pun ya enggak 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 bagus kita buang aja pun enggak apa-apa seperti itu karena ini nanti di percabangan sini kita bisa ngapur sini sini pun kita bisa ngapur kemari dengan mahkotanya ngepas sini dan ini tumbuhan yang baru karena sudah terlalu dekat dengan sini kita bisa buang juga tapi kalau bisa ini sehat kita bisa alihkan kemari untuk kita buang yang dibelah sini yang enggak sehat ini gitu ini untuk sisipan ini tapi ini tetap kita buang nggak apa-apa karena ruangnya akan jelas seperti ini dan ini pun bisa kita buang karena ini ada ya bawah sini ini nantipun kita akan buang karena enggak sehat kita mulai terlihat ruang-ruang yang kosong ya untuk kita mengatur nanti anak ranting atau karena cabang ini untuk kita arahkan untuk memenuhinya kalau semua untuk jadi fondasi awal ternyata ya memang sumpek dan kita ngaturnya payah gitu satu lagi karena ini kan kecil ini baru kita nyusul atau program kemarin itu nyicil ini potong ini membesarkan ini membesarkan jadi untuk kasus seperti ini kalau ini kita teruskan yang tetap membesarkan ini yang lebih dominan gitu yang lebih dominan yang sehat yang kita tinggalkan ini jadi caranya seperti ini kita cutting atas kita cutting atas gini nah untuk tujuannya untuk menghambat untuk menghambat pertumbuhan dia jadi berhenti di sini kalau kita langsung sini kita sama seperti ini nanti ya karena setiap percabangan yang kita potong pasti ujungnya dari potongan ini yang akan kita akan tumbuh cabang ya contohnya seperti ini ini kita nyicil juga ini karena kemarin nih kecil-kecil ya ini kecil-kecil jadi ini kita hentikan disini hentikan disini tumbuh kita hentikan lagi gitu jadi untuk sambil dia yang lain ini seimbang dengan dia dan kalau untuk mahkota nggak apa-apa lah nanti karena bakal potong habis juga ini untuk tumbuhan baru lagi kalau kalau nggak yang kecil-kecil nanti kalah nggak mau berkembang ini pun masih bisa kita kurangi lagi kita seperti kita kelihatan gini nah pengurangnya disini jadi intinya seperti itu dalam prinsip pertama tadi ya seperti yang kita katakan membuang itu gampang kita hanya nggak perlu waktu satu detik gitu ya tapi untuk menunggu percabangan baru kita menunggu waktu yang panjang itu tidak salah tapi ya kurang tepat juga gitu dari pelajaran yang ada sebaiknya memang kita dari awal seperti ini fondasinya ya kita pelair aja ini kan dari sini posisi pertama ya potong dari sini ini 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 cabang pertama yang tumbuh nih yang besar ini setelah ini cukup sebetulnya sudah kita hanya cari pecahan seperti ini ini kita termasuk masih kita biar nggak perlu lagi nah kita bisa buang jadi membesarkan ini cabang anak cabang ini udah masuk ke ranting mencari pecahan anak ranting setelah ini gitu setelah itu mungkin pohon udah siap untuk kita bongkar karena untuk pembesaran di pot nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama lah untuk perantingan gitu kan dasarnya cabang dan cabang cukup besarnya dan proporsional dengan batang saya kira untuk ke anak ranting atau ranting anak ranting di pot sudah memadai sambil berjalan waktu akan menyesuaikan contoh juga seperti ini ini hasil dari potongan nyicil kalau ini udah ruwet maksudnya udah rapet ya udah ada anak rantingnya udah ke besar ini sebentar lagi kita mungkin ini membesarkan ini sudah bisa dipenggal tapi ini kita nunggu juga karena ya sebetulnya tahapnya seperti ini kita nunggu mau press akar untuk masuk ke pot nanti akan kita buat lipat liputannya untuk press akar karena mau di press ini takut mengganggu ya ya enggak lama lagi kita akan press dan ini enggak akan kita potong dulu karena di press nanti akar akan memicu karena perlu cepat tumbuh dan memberi asupan kesini akan akan lebih cepat tumbuh gitu dan seperti ini kan denominasi ini kita udah penggal di sini untuk untuk kita cutting untuk kita berhentikan tumbuh agar yang lain yang kecil ini cepat ngejar sempat ngejar hampir sesuai kalau kita potong nanti kalau kita potong disini langsung kita dia tumbuh disini dan kita harus ngerapikan juga gitu jadi nanti seperti itu mungkin sharing-sharing kita ya dari pengalaman di tepun saya juga belajar dari mana-mana sumber saya juga belajar dari pohon itu sendiri dan pohon itu sendiri akan mengajarkan kita apa keinginan dia dan apa yang pantas kita kita perbuat akhirnya akan indah pada waktunya seperti itu ya sih mungkin seperti itu dulu ya sharing-sharing kita lebih kurangnya mohon maaf karena sama-sama kita belajar dan sama-sama kita coba koreksi dimana kekurangan dari programan-programan kita karena kalau kita memang program untuk bonsai petarung ya kita harus paham yang dibutuhkan untuk bertarung itu apa yang patal untuk petarung itu apa jadi setelah maju jika ada penilaian yang tidak sesuai kita sudah paham dan kita bisa terima karena kita sudah paham kelemahannya disitu gitu jangan nanti dikasih bendera hijau nggak terima disana dapat merah disini kok hijau gitu padahal imbangnya beda kondisi pohon beda itu tetep aja kontraversi dari juri ada terkadang kita lihat ya semoga kita terhindar dari itu karena kita paham barang kita buat bertarung kelemahan dan kelebihannya apa kita paham jadi kita lebih menerima apa keputusan yang bisa diberikan oleh juri benang merahnya ini kunci jawaban dari pertanyaan teman seni flora yang mengatakan bingung cabangnya banyak dipelihara gerak dasarnya bingung ya saya pun bingung akhirnya setelah kelihatan karakternya karena kalau kita bentuk segini memang kita nggak nampak kita nggak akan melihat tapi sudah sebesar kelingking sebesar jempol itu baru kita kelihatan arahnya yang jelas kemana baru kita disitu bisa berekspresi nah seperti inilah cabang-cabang yang kita buat ini kita buang juga seperti ini ini seharusnya ngisi kemari tapi kan nggak sehat kita buang aja Hai hanya satu detik untuk membuang seperti ini nggak sehat buang hanya satu detik untuk membuang nampak jelas pemukanya ini seperti ini pemaksaan dari sini ya kan dari arah dalam kita bisa buang juga padahal untuk tutup ini tapi bisa ini masih sejajar kita bisa buang karena sini kita bisa kaper nanti kemari untuk anak ranting jadi ruang cukup banyak ruang untuk tersedia untuk kita mempola kembali mengarahkan ini terlalu ke bawah ya ya kita lihat nih kita buang hanya satu detik untuk membuang tapi kalau menunggu pembesaran nah seperti ini nyicil gitu ini bahasa nyicil ini belum ada kita kirikan nah ini selama karena udah mendominasi kemari semua itu terkadang memang nggak sesuai kita buang sekalian semua rata kita buang baru kita ambil lebih baru itu lebih cepat jadi untuk kita yang memang udah paham atau tahu ya satu arah saja pun nggak apa-apa itu lebih bagus kalau menurut saya mau di bagus itu karena fokus pembesaran dari cabang gerak dasar cabangnya itu lebih cepat malahan enggak terganggu dengan banyak ranting ya ya tergantung sekarang tergantung temen-temen mau pakai caranya seperti apa kita ekspresikan aja seperti apa keinginan kita dan padukan dengan keinginan pokona ini yang udah seperti seperti ini udah ketinggalan nggak akan besar tiba-tiba dibuang kok seperti itu dan kita ambil yang memang posisi udah matang seperti ini setelah itu kita kita cutting sama bareng dan hasilnya seperti seperti ini nanti kita akan liput ambil liputannya kita seleksi percabangan lagi ya terima kasih atas saran komen dan masukannya saya juga terus belajar dan Hai memahami juga belajar memahami keinginan pohon dan belajar dari pohon itu sendiri salam jahimah terus berkarya yang penting happy dan mohon maaf atas penyampaian atau ulasan yang kurang jelas atau memang salah mohon dikoreksi komen like komen share dan bantu-bantu subscribe kita akan lanjutkan terus program ini mungkin setahun lagi kita bisa masuk pot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati